untuk mengurangi angka pengangguran jadi awal mula itu ya kita awal mula rekan kerja cuma empat orang itu bikin kandang kambing disana kesini sana sini permintaan kandang itu semakin banyak semakin banyak akhirnya kami bisa mengambil rekan-rekan yang masih nganggur-nganggur itulah saya bawa ke rumah saya kasih arahan ayo bantu saya bikin kandang karena permintaan kandang meledak begitu banyak jadi satu hari itu bisa ABC yang dimaksud ABC itu grup A grup B grup C kalau satu hari ada tiga permintaan ya tiga-tiga grup itu berjalan nama Swadhi Ramli biasa dipanggil Pak UU nama usaha lancar jaya karena itu nama itu dapat dari istri istri itu yuk Mas dikasih usaha lancar jaya yuk ya yang penting aku nyenangnya istri lah yowes dok nggak masalah lancar jaya akhirnya meledak sekarang dan lancar jaya itu bisa bikin kandang kambing borong kandang pokoknya ya yang berkaitan tentang kandang insya Allah kami bisa memang basic saya yang tukang bikin kandang kambing di berbagai daerah untuk kayu Mas kayu ini apa yang sama yang disediakan Mas kalau kayak kayu ada ada akasya mahoni cuar kayur ya kayu-kayu lokal lah tapi insya Allah ya kalau untuk bikin kandang kambing sudah maksimal karena kayu keras jengon merah ada juga pokoknya untuk kalitas tidak diragukan Mas ya iya karena insya Allah amanah kalau tentang kayu-kayu bagus yang saya pakai untuk bikin kandang tersebut biar puas yang bikin terus nantinya semakin rame kandang saya yang mau bikin sama saya maksudnya gitu Oke untuk teman-teman yang misalkan mau menghubungi Mas Wardi bisa minta WA nya Mas kalau Mas bisa 0877-536-5386-6455 ya atau nanti kami siapkan di deskripsi Oke teman-teman lancar jaya ini sudah berapa lama Mas lancar jaya berdiri sejak tahun 2019 akhir tiga tahun setengah empat-empat tahun itulah sampai empat tahun selama empat tahun ini Mas pernah mengalami kendala Mas sebelumnya Mas ya kendala waktu itu belum punya mobil waktu mau bergerak agak jauh perjalanan gitu tentunya kan nyater kita untuk membawa material itu kita sering katakanlah nyater Alhamdulillah sekarang udah punya sendiri mobil jadi bisa untuk kerja dimanapun siap mobil ada tiga armada Oh Alhamdulillah untuk jasa pembuatan itu Mas itu paling jauh kemana Mas paling jauh sama bumi sama Kalian da Pasir Sati sama Bekri Bekri yang pergi Lampung Nengah sana untuk perutu yang lumayan jauh itu Mas ya memang para itu itu jasanya aja atau kayu dari sini Mas ada jasanya ada yang ada ada juga yang terima beres gitu jadi kami sebagai tukang kandang kambing Manut Manut sama yang mau bikin mau jasanya aja bisa mau terima beres tinggal masukin kandang tinggal masukin kambing ya bisa ya tergantung akat ya tergantung akat itu harganya berapa Mas atau gimana borongan atau per meter Oh kalau untuk kandang kambing itu kalau borongan terima beres kandang ekonomis itu per meter setengah kali satu meter tuh 850.000 800 yang ekonomis-ekonomis itu tidak dilepah dan tidak dikasih rapat untuk pijakan kaki kalau yang super itu satu juta per satu meter kali semeter setengah satu juta tapi kandang super pernah bedanya kandang super dan kandang ekonomis tuh gini kalau super itu umpanya tuh di dilepah di aci terus bawah palungan pakan tuh dikasih pijakan kaki dimester maksudnya jadi memang bener-bener super kalau ekonomis kan kita melihat orangnya mau bikin kandang itu biaya mereka lah artinya ya Oh jadi ayo mau bikin yang mana yang super atau yang ekonomis kalian super contohnya kayak gini yang ekonomis kayak gini jadi mengukur dana yang berkemampuan juga menyediakan dua opsi yang satu ekonomis yang satu super untuk kandang tangkap itu masih itu termasuk tergolong yang super masih yang super kalau setangkap itu beda lagi tuh tengahnya dikasih mester biar rajin palungan Mas itu palungan itu kayak karpet itu semua materi dari kami kalau terima beres maksudnya Oke untuk pasokan kayu Mas Wajib kalau setok ya hampir susah karena koyok-koyok punah Kak Kanu tuh ya orang tuh sukanya nebang itu nebang tapi enggak mau nanak mau nanam tapi endelalah karena kita lobby teman banyaklah dari arah etan kulon kidul itu banyak yang ngasih info disini ada kayu ya tak borong kayu-kayu berdiri tak borong tak bikin dan bikin jadi bahan kandang balok nah balai itu nggak harus dikandang juga untuk rumah juga bisa contoh ya bahan yang kusen sepanel papancor Insya Allah disini lengkap tujuan sampai membangun usaha lancar jaya Mas atau tujuan dan pencapaian Anda selama ini apa Mas ya tujuan saya bikin lancar jaya ini satu untuk mengurangi angka kepengangguran jadi awal mula itu ya kita awal mula akan kerja cuma empat orang gitu bikin kandang kambing disana kesini sana sini permintaan kandang itu semakin banyak semakin banyak akhirnya kami bisa mengambil rekan-rekan yang masih nganggur-nganggur itulah saya bawa ke rumah saya kasih arahan ayo bantu saya bikin kandang karena permintaan kandang meledak begitu banyak jadi satu hari itu bisa ABC yang dimaksud ABC itu grup A grup B grup C kalau satu hari ada tiga permintaan ya tiga 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 grup grup itu berjalan gitu jadi intinya ya mau bisa katakanlah mengurangi kepengangguran untuk kawan-kawan yang sekitar sini aja terus kalau pencapaian Alhamdulillah selama ini kami buka usaha lancar jaya ini bikin kandang ya Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak bisa beli pekarangan bisa beli mobil motor artinya sungguh sangat luar biasa usaha ini Alhamdulillah yang dibikinkan seneng apalagi yang bikinkan jadi itu loh hari berkah insyaallah kambing itu nggak akan punah nanti kalau kita bikin pesen kandang terus ya jadi doa sampean semoga peternak-peternak kambing itu sana di luar sana semakin berkembang juga masih ya dan pesen kandang betul sekali itu kebanyakan karyawan sampean itu bujang atau udah keluarga kebanyakan dah berkeluarga 80% berkeluarga yang bujang masih ada dua orang tiga ada yang tiga yang 20 udah berkeluarga dan Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan mereka iya rekan kerja ada 23 orang kalau mumpul jumlahnya berapa mas karyawan sama 23 23 jadi kalau misalkan ada ada job double bisa dibagi orangnya dibagi iya dibagi ada tiga armada mas ya jika armada selain membuka jasa pembuatan kandang kambing sampean jasa apa aja mas yang disediakan di lancar saya oh ya jadi kami itu selain bikin kandang juga bisa bikin gubuk bikin rumah minimalis bikin apa ya saya dapur garasi mobil Insya Allah yang berkaitan bangunan kami bersedia dengan menyangkupi karena itu memang pak kerjaan saya pembangunan sebenarnya itu masa atau ada 23 orang nggak bisa bikin salah satunya nggak bisa bikin apa itu garasi mobil katakanlah profil masang granit intinya berbentuk untuk bangunan kami bisa dan siap melayani bagi yang mau menggunakan jasa lancar jaya Oke jadi para karyawan itu bagian ada yang bisa sekilnya ada yang bisa bangunan masih bisa ham pembuatan dari mulai pandasi sampai akhir Iya semua kebanyakan 60% orang-orang itu pekerja mebel semua jadi kan suka yang yang heran kok kandang sekian meter sekian gedeknya kok satu hari jadi karena kami orangnya banyak gitu loh terus emang tuh sudah pekerjaannya sudah berarti nggak ada namanya sekolah-sekolah kong-kong-kong nggak ada kuda kerja sendiri-sendiri saya aku rekan-rekan saya super-super orangnya kerjanya biat rajin bisa dibuktikan dengan kandang yang sudah ada di daerah yang pernah saya mikir lah itu dan tentunya budgetnya juga ekonomis ekonomis nah kalau misalkan kok kandang contoh empat meter kok biar segini-segini banyak nah ya kami juga menyedihkan kayunya artinya kalau beli kayu juga juga bisa gitu nggak harus jadi nggak harus saya yang bikin nggak saya yang bikin tukang biar mempermudah yang mau bikin kandang itu loh karena semua tukang tuh bisa bikin kandang tapi kalau untuk rajinan dan tahu ukuran saya belum yakin gitu Oh malah untuk masalah pembuatan kambing tuh saya juga menyediakan itu mau cari peo porteksel rambon kacang pun kami menyediakan karena dulunya seorang pelihara juga yaitu peternak juga ya bahkan saya ini sampai saya ini juga peternak tapi saya gaduhkan gaduhkan ada Ambil ada 60an ekor karena kalau enggak saya gaduhkan saya sudah ngurusin kayu keluar masuk kayu ngurusin anak kerja 23 orang ronor ini pusing jadi saya gaduhkan yang orang nggak mampu itu saya gaduhi saya kasih pekerjaan saya fokus ke bikin kandang dulu tapi suatu suatu saat tetap saya melihara kambing lagi kalau saat ini kambing saya gaduhkan gaduhkan itu artinya dititipan ke orang ya nanti di hasilnya dibagi dua bagi hasil tapi kalau mau rekan-rekan mau nyari bibit kambing ya tempat saya menyediakan mau cari kambing apa-apa insya Allah kami siap melatih ini oke mitos pembuatan kandang ada yang mengatakan bahwa kandang sambung itu pengaruh di kambingnya kambingnya bisa banyak yang mati terus ada yang berpikir bahwa kandang yang menghadap ke etan kulon lor hidul itu ada yang sangat ngaruh menurut sampai itu mitos atau fakta mas kalau pendapat saya itu mitos lah kayaknya karena yang namanya contoh lah kandang sambung ada yang berkata kandang sambung kambingnya nggak bagus kalau pendapat saya kandang sambung itu berkembang lo malah gitu masalah madepnya tanulon nggak jadi masalah yang penting waduh sih dipakani warak sering ditilii diendangi kita gemi sayang sama ternak tersebut insya Allah ternak tersebut juga sayang sama kita lho kagoro-goro kandang disambung kandang madepnya salah padahal sedikit kering disalahannya kandang yang lucu nah ada nggak mas rekomendasi dari sampaian Oh kayu yang paling bagus untuk pembuatan kandang masalah kayu itu sebenarnya sama saja lah artinya kayak itu kan ada yang empuk ada yang keras kalau yang empuk itu sengon sudah jelas empuk yang keras itu untuk lantai untuk dinding itu bagus intinya kalau kandang itu kalau udah ada kambingnya akan awet dan kalau bisa tuh seminggu sekali disemprot pastak tujuannya apa kambing-kambingnya nggak dipangan nyamuk kayunya juga awet gitu jadi masalah kayu itu sebenarnya sama aja sama menurut saya itu baguslah insya Allah bagus semua yang penting kita peletakannya itu jangan sengon untuk gantalan untuk gadah kan salah kalau sengon tutup pakan palungan untuk atas juga masalah yang penting bawaan itu yang atas-atas lah keras-keras contohnya bahwa kayu yang keras juar juar waru mahoni Alkasiah tuh keras-keras itu tuh bagus kalau untuk bawaan itu caga bahwa tapi kalau yang empuk-empuk untuk atas yang enggak tersentuh oleh uyo kambing itu oke nah ini prospek ke depan itu kambing itu gimana mas apakah setak di musik hanya musiman di sini aja atau ke depan itu akan semakin lancar kalau pendapat saya prospek kambing itu semakin ke depan malah semakin banyak yang nyari banyak yang menggunakan karena kan kebanyakan Indonesia tuh muslim kematian motong kambing kelahiran motong kambing syukuran motong kambing itu kurbanan apalagi jadi kalau pertanyaan spek tentang perkambingan insya Allah kedepannya malas makin besar ini kayaknya ini dan orang-orang itu pasti membutuhkan bahkan ada di berbagai daerah yang kurang kambing jadi kita tuh ya harus melestarikan lah tentang kambing ini gitu jangan takut tuh saat ini booming banyak orang melihara kambing besok amblek gak ada contoh kayak akek lah ya batu akek itu kan sempet booming kambing bukembang ya kembang ekor biya waikor ekor opo keho terus ngaponeh intinya sing sempatnya sementara nowi neng kambing kayaknya nggak ada kalau kambing insya Allah abadi ke zaman Nabi sampai saiki kita nyurviasi lah di tempat-tempat orang di desa-desara tetep kambing sekarang yang dibahas karena kambing menguntungkan untuk nanti kalau anak mau sekolah bisa jual satu anak naik kelas dp membayar satu lagi bisa dipetit lah intinya kalau kambing itu jadi nggak rugi kalau melihara kambing saya pribadi melihara kambing sudah Alhamdulillah dari kelas 1 SMP dari umur 12 tahun saya melihara kambing sampai sekarang bedanya sekarang tak gaduhkan saya sibuklah artinya sibuk lebih kandang eh sibuk ngurusan anak kerja jadi ya tak gaduhkan hati ini kambing jadi intinya di dari kambing itu ada nilai berkahnya juga disitu Wah sangat besar berkahnya itu kambing itu kayak we rojokoyol cara bahasanya artinya mas rojokoyol itu apa rojokoyol itu ya sesuatu yang bisa dihandal nih bila mana di saat kita butuh kita bisa jual satu atau dua itu sampai mencukupilah rojokoyol saya ucapkan terima kasih sebesar-besar mas saya dan tim akan untuk diri saya ucapkan terima kasih karena disinkan mereview menggali ilmunya dari sampaian kami akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ya kami juga berterima kasih sama rekan-rekan youtuber ya sudah mau suan kesini dan jangan sungkan-sungkan suatu hari kesini lagi akan saya terima dengan senang hati karena dengan informasi ini nantinya kan orang di luar sana akan tahu tentang kandang tentang kambing itu akan lebih gimana ya lebih mantep gitu loh Oke terima kasih kawan-kawan Oke semoga lancar jaya Amin lancar jaya Jor lancar jaya Jor